Sementara itu, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Sri Haji Fadila bin Haji Yusuf, mengatakan, lobi dan komunikasi dengan Uni Eropa akan dilakukan Malaysia bersama Indonesia. Lobi bertujuan agar Uni Eropa memahami apa yang sudah dilakukan Malaysia dan Indonesia terhadap semua standar pengembangan sawit berkelanjutan. Memberi maklumat sebenar kepada pihak European Union Parliament apakah sebenarnya kedudukan dan juga yang telah diamalkan di Malaysia dan juga Indonesia. Pertama sekali dalam mematuhi betapa pentingnya komitmen kedua-dua negara untuk menjaga alam sekitar. Dalam kita membangunkan ekonomi, membuka ladang, kita juga komited untuk menjaga alam sekitar termasuklah penerbangan hutan yang secara sustainable dan sebagainya. Pematuhan sedang kita usahakan, tapi ianya kenalah berdasarkan kepada sesuatu yang lebih adil dan saksama serta yang lebih, orang mengatakan, memahami keadaan kita di kedua-dua negara. Lata belakang kita yang pelbagai, strategi kita yang pelbagai, bukan sahaja untuk industri, untuk peladangan tetapi pada bersama memperjuangkan hak pekebun-pekebun kecil untuk mengangkat mereka supaya keluar daripada garis kemiskinan. Itu salah satu strategi yang kita nak perkenalkan dan sebagainya. Dan yang pasti komitmen kita ialah bagaimana kita nak mengiktirafkan apa yang telah kita lakukan melalui ISPO dan juga MSPO supaya ianya boleh diterima pakai ataupun diiktiraf di pingkat dan juga memberikan yang saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih.